dan tau apa yang dibilang bu RT nya? saya juga salut sama kalian kenapa bisa tinggal disitu emang kenapa? kalo pengen tau mah dirumah itu tuh dari awal banget saya muda saya anak-anak sampe sekarang gak ada yang mau nempati boleh dibilang rusak iya rusak rusak parah ada fotonya parah banget kok ada fotonya? ada nanti bisa kirim kak ya? boleh nanti aku kirim kalo gak malu nanti kita blur deh iya bahkan yang tangannya aja bulet-bulet ada iya tadi juga apa namanya saya sempet mendinding juga ngeliat tangannya jadi masih masih kebawah-bawah masih sampai sekarang masih gak bisa ilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Bebeker satu-satunya host tertampan di Bekasi yang wajib dilindungi dari kepunahan kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2020 lalu tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Bebeker subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Bebeker tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada subscriber Jejak Bebeker dimanapun berada yang sampai hari ini sudah support channel YouTube Jejak Bebeker buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Bebeker kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852-12345683 Assalamualaikum teteh aku teteh ayu makasih banyak nih sudah menjamu kita di Bandung wah kita eh kita yang jamu ya kebalik 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 ya tapi kita juga makasih banyak udah disambut sama temen-temen konten kreator dari Bandung nih ih ramah-ramah pisang orang Bandung mah ramah-ramah pisang tahu amin jadi pengen ngadain roadshow ke Bandung terus nih jadinya alhamdulillah tuh ya iya ya Kak Ayu ya jadi disini Kak Ayu punya pengalaman mistis ya iya betul bisa diceritakan sedikit aja kisih-kisihnya Kak jadi kisih-kisihnya itu ini kejadian tuh pada tahun 2020 waktu saya pendidikan pramugari di asrama hmm itu saya dapet teror mistis kayak gitu sampai endingnya itu muka saya rusak dan kayak orang yang lagi disantet kayak gitu disimpan dulu aja ceritanya Kak Ayu epic nih cerita tapi sebelum teh Ayu bercerita lebih panjang lebar lagi saksikan setelah OMG yang satu ini oke Kak Ayu sudah siap Kak Ayu ya buat cerita insya Allah santai aja Kak Ayu jangan terburu-buru ya biar nih temen-temen nih bisa nikmatin juga di rumah ceritanya karena ini ceritanya kalau dari lihat kisih-kisihnya tadi keren banget gitu lumayan lah bisa dimulai Kak Ayu ya bisa bisa silahkan Kak Ayu oke ini kejadian itu waktu saya pindah ke Cimahi untuk pendidikan pramugari oke dan kebetulan dari kampus menyediakan asrama asramanya ini tuh gratis oke waktu saya lihat asramanya itu aneh juga sih sebenernya jadi rumahnya itu mewah sebenernya mewah tapi dikelilingi sama kuburan oh asrama iya jadi kalau kita mau masak itu buka jendela itu langsung kuburan kayak gitu nice view cukup cukup apa mengerikan lah ya nah biar aku jelasin dulu ya tempatnya itu kayak pinggirnya itu rumah rumah mewah terus pinggirnya ada lorong gitu lorong nah masuk kan oke nah itu baru kamar-kamar naik ke atas itu ada sekitar 6 kamar nah kamar aku tuh ada di atas oke yang anehnya itu kan rumah mewah oke tapi gak ada yang nempatin di rumah yang rumahnya itu gak ada cuma yang dikos-kosinnya itu kebetulan kampus aku itu ngambil sekitar 3 kamar buat mahasiswanya gitu nah nah udah disitu tuh yang anehnya itu di setiap pagi itu pagi selalu ada kopi hitam di rumah di rumah bawahnya itu loh oke yang pas di lorong jadi lorong kalau kita lihat ke kiri itu kaca bisa lihat ke dalam di meja itu selalu ada kopi hitam pagi-pagi nah pertama kali aku tinggal disitu tidur disitu itu langsung kena kalau kata orang Sunda irep-irep ya oke ketindihan mungkin nah itu cukup mengeri banget karena ketindihan itu waktu aku tidur kebetulan teman-teman lagi pada keluar jadi cuma aku sisa sendiri disitu aku ketindihan tuh kayak kuntilanak itu udah di pojok kamar itu loncat loncat ke badan aku langsung mencekik gitu loh oke iya dicekik itu udah pasrah banget tuh udah pasrah banget karena aku coba buat ngelawan tapi energi semakin kayak waduh jadi lemak jadi lemes gitu kan nah pas aku pasrah udah pasrah dia loncat sambil ketawa-ketawa tuh nyakik terus loncat dan biasanya kalo ketindihan itu cuma terjadi pada saat kita lagi tidur atau sadar gak sadar gitu kan iya pas terakhir di ending pas mau ketindihannya itu dia cekik dia loncat tuh ke belakang lemari aku bangun dan yang ini epic banget lemari langsung ngebuka buak gitu kebuka langsung iya jadi biasanya aku sering sih ngalamin ketindihan tapi gak ada yang nyata pas bangun itu kuntilanak lari ke belakang pintu lemari pintu lemarinya buka kenceng banget buak gitu wah itu ngeri banget dari situ kayak waduh itu kan pertama kali aku tinggal disitu dan langsung dapet yang kayak gitu kan nah langsung disitu ngambil air waduh sholat pas udah sholat itu aku ngaca kan ngaca tuh lagi ngaca kayak nyisir gitu kan kebetulan tuh udah disediain kasur lemari kaca gitu kan pas lagi ngaca itu tiba-tiba hanger dilempar gitu dilempar hanger tiba-tiba ngayang gitu iya itu nyata banget itu nyata banget oh oh itu langsung astaghfirullah kataku gimana ya mau lari juga bingung kan mau kemana gitu belum kenal sama warganya belum kenal sama siapa-siapa dan ini yang paling bikin tanda tanya selama aku tinggal disitu jadi disitu ada juga yang ngekos tapi orangnya gak pernah kelihatan maksudnya jadi itu dikosanin katanya tapi orangnya itu datang kayak cuma seminggu sekali atau dua minggu sekali dan pernah sekali aku ketemu sama orang yang ngekos disitu depan banget kamar aku itu dia baru datang laki-laki baru datang dia tiba-tiba masuk gitu masuk gak nyapa gak pendingin orangnya terus pas aku kan kebuka tuh kebuka pas dilihat dia lagi kayak wirid gitu loh kayak wirid gitu 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 wah agak agak ngeri juga kan ini terus yang niatnya mau bertetangga gitu jadi takut kan wah ini kenapa gitu dan disitu pun aku sering ngeliat ada penampakan kayak ada sosok laki-laki dan ini ini aneh banget jadi kayak ada batas kayak peger gaib mungkin ya aku kurang ngerti cuma tiap makhluk yang ngikutin aku dari luar dari luar itu gak bisa ngelewatin pinggir kamar ngerti ga jadi kayak ada pembatas iya jadi makhluk itu gak bisa ngelewat gak bisa masuk ke kamar aku gak bisa itu aku masih jadi pertanyaan kenapa gitu kan itu aku gak ada ngomong ke orang tua gak ada tuh sering banget kan dapet interaksi mistis terus pas bangun tidur tiba-tiba ada rambut ngegumpal tiba-tiba kayak ah ini rambut siapa kan aku tiap tidur tuh selalu dibersihin kan dibersihin dibersihin itu selalu ada di balik spray tuh rambut ngegumpal panjang itu tuh berapa kali ya aku nemuin sekitar 3 kali itu selalu ada rambut aneh banget terus pertama kali aku masuk ke rumah itu rumah itu kotor banget kotor parah itu kayak di katanya sih dikosan dikontrakin tapi kok gak ada yang ngurus kamar mandi tuh kotor banget dapur kotor banget alhasil disitu aku bersihin aku bersihin kan gitu karena demi kenyamanan juga udah aku bersihin setelah aku bersihin itu malemnya aku dapet interaksi ngeri banget oke itu lemari tiba-tiba goyang sendiri padahal lemarinya itu tinggi lemarinya itu yang sampe atap gitu loh oke lemarin-lemarin lemarinya orang kaya gitu iya sampe atap terus nyatukan sama meja yang ada kaca nyatu juga sama kasur tapi itu bisa gerak oh aneh banget gitu pengen nelpon kan pengen nanya ini kenapa gitu tapi yaudahlah takutnya orang tua khawatir atau takutnya orang tua gimana gitu akhirnya tahan-tahan aja kan disitu terus sering juga ketindihan itu tuh selalu yang didatangin tuh sama kuntilanak kuntilanak itu nyekik kadang kaya nyeret itu udah aneh-aneh banget dan setiap kali bangun itu pasti ada aja benda yang kegerakin entah botol akua tiba-tiba jatuh entah yang tadi hanger ataupun pasti ada yang jatuh dan ini tuh puncaknya lah ya puncaknya itu pada saat aku ngeliat ada eh aku nganterin temen jadi sebelumnya itu aku ngeliat ada yang sama pelonton gitu loh di depan kampus banget oke waktu aku mau ngampuskan akhirnya wah takut pas udah malemnya itu dia ngajak dia ngajak buat beli nasi goreng sekitar jam jam 10 malem 10 malem dia ngajak beli nasi goreng aku tuh udah firasat kayak ah gak mau kayak gitu karena gak tau hati kayak gak ngasih aja gitu tapi kayak kasihan dia kan cewek malem-malem dan itu ngelewatin kuburan sepi sepi jadi ya udahlah aku mau tuh kan aku anterin jalan kita jalanin kaki jalanin kaki akhirnya kita ngasih goreng di TKP yang ngeliat orang maaf ya gitu pas kita pulang itu gak tau kenapa pas baru mau masuk banget apa asrama itu tiba-tiba ada kain terbang kayak kuntilanak gitu nah itu nyata banget putih gitu putih kayak cuma kain doang terus apa rambut panjang itu terbang terbang kayak gitu nah dari situ tuh kayak aku langsung telepon ibu ibu ayu ngeliat gini 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 terus ibu bilang kayak gini itu aja teh bajunya bersihin kayak gitu tapi karena takut kan aku juga udah rasa takut ah gak aku bersihin aku cuma ganti baju doang bajunya aku simpen di ee kamar mandi kamar mandi aku simpen nah semenjak aku liat kunt eh ya itu terus ada kejadian itu tiap kali aku pergi kampus biasanya kan kayak kita diwajibkan untuk salam gitu sih siapa salam kalo ketemu sama siapapun gitu kayak biasa aja ee nyapa ke satpam nyapa ke miss nyapa gitu kan yang ayu anehin itu ada satu ada satu orang yang ada diem di pojok ayu gak pernah ngeliat orang itu iya tapi waktu ayu liat tuh dia kayak nunduk doang kan cowok nunduk doang siapa kata ayu gitu kan soalnya biasanya ayu kenal sama semuanya gitu kan selalu disapa terus pagi-pagi kayak ada tamu kan ayu dateng selalu jam setengah tujuh jam enam gitu pagi gitu kan ee ah udahlah ayu hiraukan kan akhirnya ayu masuk lift masuk lift ayu langsung ikutin kelas terus ayu nanya ke temen ayu kamu liat gak kata ayu kayak gitu tadi ada orang yang mana katanya kayak gitu itu loh yang di pojok yang lagi berdiri katanya ah gak ada orang tadi cuma disebutin kan namanya cuma ini 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 gitu karena emang masih pagi terus otomatis kita orangnya masih sedikit nih masih bisa kita inget siapa aja iya ada tau itu yang duduk loh yang di ujung di pojok yang lagi nunduk kata gitu ya enggak gak ada halu dibilang kayak gitu kan malah dibilang halu akhirnya di jam di jam kelas tuh ayu kayak mikir kan itu siapa gitu kan wah agak deg-degan juga soalnya emang dia tuh kayak gak tau ya ayu ngerasain nih yang ngeliatin ayu gitu tapi beda loh aura yang emang manusia ngeliatin sama aura-aura kayak gitu tuh kan beda ya kerasanya nah akhirnya udahlah ayu hiraukan dulu nah jam ayu ikutin kelas sekitar jam 3 abis asar tuh kebetulan dosen gak ada gak tau kenapa ayu tiba-tiba pengen menyendiri pengen menyendiri di lantai 5 yang katanya ayu jadi di lantai 5 ini tuh kosong lantai 4 sama lantai 5 itu kosong oke gak ada aktivitas tapi ayu tiba-tiba pengen ke lantai 5 kayak gitu iya akhirnya ayu naiklah tuh ke lantai 5 sendiri terus ayu mastiin dulu dong ada orang atau enggak yang ayu takutin bukan sebenarnya bukan hantu ya takutnya ada orang ya kalau misalkan ada cowok tuh gimana kan ngeliat ada cewek ya takutnya bukannya berpikiran negatif ya tapi wati-wanti aja gitu pas padalah ya iya betul akhirnya ayu liat tuh ruangan demi ruangan ayu liat kan lorong ruangan kanan kiri ruangan demi ruangan ayu liat ayu liat oh gak ada siapa-siapa gitu bener terus jadi kampusnya itu kaca semua jadi otomatis kita bisa liat ke luar view luar keliatan nah ayu tiba-tiba ngambil kursi ayu simpen di pojokan terus ayu ngeliat ke arah jalan tempat dimana yang keras itu ayu diem sambil ngeliat hujan dan anehnya itu ayu disitu diam lama mungkin ada sekitar 30 menit lebih lah sambil nunggu dosen itu ayu diem sambil ngelamun gitu kan dan ayu tuh ngedenger ada suara langkah kaki ngedeket ke ayu tapi anehnya ayu gak ada rasa takut disitu gak ada sama sekali rasa takut mungkin ada orang tapi gak ada suara lift kebuka kebetulan ruangan yang ayu tempatin itu deket banget sama lift kayak gitu ayu diemin tuh biarin lah ayu hirafkan gitu ayu tetep fokus sama pengen tiba-tiba aja pengen menyendiri pengen ngeliatin hujan ngeliatin itu ayu ngeliatin aja terus setelah itu ada lagi suara makin deket wah deket banget kata ayu gitu kan kalau kalau manusia sih itu mungkin udah ada di belakang ayu iya pas ayu belum berani ngeliat ke belakang nih waduh ini siapa gitu kan takutnya temen ngejahilin pas balik ke belakang gak ada siapa-siapa gak ada akhirnya kan kayak aduh lagi pengen menyendiri diganggu nih gitu kan takutnya ada orang ayu takut bener-bener takut ada orang akhirnya ayu cek lagi cek lagi ayu cek lagi ngeliat ruangan demi ruangan lagi ayu cek terus ada satu ruangan yang emang ketutup ayu coba buka kekunci kekunci gak bisa dibuka gitu loh dan yaudah ayu balik lagi duduk ayu menyendiri lagi ada lagi loh suara itu bahkan lebih jelas jelas banget yang ayu logikain gini ini kalau manusia datang lewat lift itu kedengeran pintu darurat itu ketutup dan kalau misalkan dia nyumput di ruangan bersembunyi di ruangan itu kalau misalkan dia ngebuka harusnya kedengeran dong iya bener apalagi disitu sepi banget cuma ada ayu tapi itu bener-bener gak kedengeran ada suara buka ini pintu gak kedengeran ada suara orang lift gak ada sampai akhirnya ayu ditelepon sama temen ayu lu dimana ayu katanya kayak gitu ada gua disini katanya kayak gitu eh dimana cepetan katanya gitu emang kenapa kata ayu ini ayu lagi pengen sendiri ayu bilang kayak gitu bukan gitu ayu lu gua cariin dari tadi cepet turun ke bawah ini dosen udah datang wah udah datang nih kata ayu akhirnya ayu pulang pas ayu ayu ini kelas ayu itu di lantai 3 kelas ayu di lantai 3 akhirnya ayu masuk pencet pas ayu masuk ada angin angin itu kayak bentuk orang gitu loh buis gitu loh kayak nabrak nabrak ke pinggir ayu oh iya kayak papasan gitu ya papasan iya tapi kayak ada orang enggak dia sama-sama masuk tapi kayak nabrak dari belakang gitu kayak gitu dan udah kayak gitu aduh ini apa kata ayu gitu kan nah udahlah ayu cepet-cepet tutup dan ini aneh banget sih tiba-tiba lift gak bisa ditutup jadi dia udah mau nutup tapi kayak keliatan ada orang lagi akhirnya dia buka lagi itu kayak 3 kali lebih kayak gitu udah panik kan tuh mau lewat pintu darurat tapi kayak ketutup wah itu udah panik banget mau nelpon sinyal ilang akhirnya kayak videoin lah gitu kan lumayan nih epic gitu pas di videoin entah kenapa pas di videoin satu kali gini pas mau nutupin itu sempet ke video pas udah sekali gitu ketutup langsung turun pas di videoin itu langsung turun loh normal lagi wah itu kebaca ya sensornya sama lift ya iya kebaca itu ngeri banget akhirnya ya udah tenang kan menangin diri gitu kan masuklah terus saya sempet liatin videonya ke temen lalu ngapain katanya ke lantai 5 inget gak kata tukang apa ya tukang baso gak tau tukang nasi di depan kampus oke dia bilang kalo kampus itu tuh angker apalagi di lantai 5 sama lantai 4 waktu itu ayu nanya kan emang angkernya kenapa sih jadi dulu tuh ayu tipe orangnya gitu loh kayak nantangin atau kayak gimana penasaran bukan nantangin kali ya emang kenapa sih ada apa gitu tapi dia gak bilang gak bilang ah pokoknya mah jangan mau ke lantai 5 jangan mau ke lantai 4 katanya kayak gitu kata ibunya itu angker banget kalo malem-malem itu suka keliatan ada orang padahal itu kosong jadi kan kaca semua diliat dari jalan pinggir jalan gitu iya bisa keliatan lah kayak ada yang aktivitas gitu pokoknya jangan mau konten itu soalnya aksesnya aja ditutup kayak gitu kan kata Tami gitu lu gak inget apa iya juga sih lu jangan kayak gitu lagi kalo misalkan ada apa-apa nanti gimana nanti yang jelek nama kampus katanya kayak gitu kan maksudnya mungkin takutnya ayu dari atas macem-macem maksudnya macem-macem kita gak tau ya setan kayak gimana gitu kerasukan nanti ayu oncat atau iya takutnya apa-apa gitu kan ya udah enggak gitu kata itu akhirnya disitu sore pulang lah ayu pulang pas pulang itu aura-aura di kosan tuh aneh oke aura di kosan tuh aneh dan semenjak itu tuh tiba-tiba muka ayu tuh hancur maksudnya hancur tuh aneh ayu jerawatan parah banget sampai kayak ber eh parah banget ya pokoknya parah banget hancur padahal itu kan ayu lagi pendidikan pramugari gak boleh banget jerawatan gitu harus jerawat banget gitu kan tapi tiba-tiba itu jerawat yang gede-gede terus berdarah gitu panas banget rasanya panas banget terus disitu tuh ayu kayak dibuatnya apa ya malu terus kayak dibuat gak punya semangat hidup dibuat kayak gimana even nongkrong sama temen-temen pun gak mau jadi disitu tuh yang kayak gak pede lah gitu ya iya gak pede terus kayak emang gak mau berinteraksi sama siapa-siapa siapa gak mau ya itu berubah ayu lu mau nongkrong gak? enggak dan ini aneh banget jadi tiap kali ayu ditinggal sama mereka nongkrong ayu di kamar sendirian itu ada interaksi parah banget itu botol yang kan ayu tuh botol suka ayu tata biar rapi gitu loh tata di pinggir sekitar ada 5 botol aqua itu bisa jatuh barengan loh berak gitu padahal ada isinya tapi ayu cuek jadi ayu dibuatnya kayak mati rasa aja gitu ngeliat ada yang kayak gitu gak kaget cuma kayak ngeliat dong oh gitu terus anehnya itu ayu dibuat nangis terus gak ada satu malam ayu gak nangis pasti ayu nangis ke orang gila nangisnya kayak ayu tuh ngerasa bersalah banget tapi ayu gak tau ayu salah apa jadi tiap malam itu ayu tuh dipaksa buat introspeksi diri tapi kayak ayu salah apa kayak gitu itu sampe kayak ayu rambut ayu tiba-tiba berontok rambut tuh asalnya tebal banget ada foto before afternya itu rambut asalnya tebal banget panjang hitam itu berontok yang ayu di amayu digituin tuh kayak wah banyak gitu kan muka terus ada bagian tubuh ayu yang tiba-tiba gatal gitu kan wah kenapa gitu itu ayu belum cerita sama orang tua ayu gitu ayu masih kayak dibuat gak mau cerita sama siapa-siapa bahkan temen kampus pun cuma ngeliat ayu emang ayu beda gitu doang tapi ayu nangis pun gak mau dilihat orang lain gak mau itu bener-bener di kamar tuh ayu bisa sampe kayak orang gila kayak orang gila aja ngeliat kaca ngeliat diri ayu sendiri itu kayak yang kayak banyak penyesalan banyak rasa bersalah gitu padahal ayu rasanya ayu gak pernah ngusik orang kayak yaudah ayu orangnya kan cuek yaudah terserah orang gitu lah mau kayak gimana gitu kan asal ayu gak terserah orang yaudah sih gitu kan tapi ayu dibuatnya kayak gitu nangis ngerasa bersalah kayak ngerasa gak berguna terus ngerasa gak pantes pokoknya tiba-tiba aneh aja gitu bahkan kehidupan ayu tiba-tiba bruk jatuh aneh banget waktu itu sampe bermasalah di kampus ada yang sampe ngejelek-jelekin ayu sampe ngejatuhin ayu jadi kayak dibuat hancur aja gitu tapi gak pede aja ya di lingkungan ayu tuh pada semuanya tuh bersih-bersih wajahnya gitu kan mereka tuh bersih-bersih putih ini itu sedangkan ayu ya begitu bener-bener dijerawatan gitu dan jerawatannya parah diobatin pake ini pake itu gak mempan sama sekali gak mempan gak mempan banget akhirnya setelah ayu ngelewatin malam yang selalu nangis selalu marah sama diri ayu sendiri gak pernah mau apa ketemu sama orang maksudnya ketemu sama orang ayu mau sih karena emang ayu ngerasa punya tanggung jawab disitu ayu harus nyelesain pendidikan itu sampe akhir gitu sebisa ayu ayu masih jalanin tapi terlepas dari itu ayu diem nge-rem nge-rem jadi di rumah sendiri eh di asrama itu sendirian kadang yang anehnya tuh yaudah ayu kayak cuma bersih-bersih main hp pun gak loh Aneh Jadi dibuatnya kayak ngelamun aja udah Ngelamun kayak ngeliatin Barang yang gak rapih Ayo rapihin Ayo kayak nyikatin kamar mandi Itu bisa sehari dua kali aneh banget Bersih-bersih Kadang kayak Buka jendela Cuma buat ngeliatin kuburan Kan view-nya cuma kuburan gitu Yaudah kayak gitu aja Dibuat kayak orang aneh gitu loh Linglung Sampai kadang sadar Kadang sadar Wah ini ada yang gak beres Tapi dibuat lupa Jadi Ayo sadar nih Ayo ada niatan buat ngobong sama orang tua Tapi Tiba-tiba lupa Terus nanti dibuat jatuh lagi Terus nanti ada interaksi-interaksi Yang ayo terima Sampai pernah lagi ngaca Itu goyang dikit loh Kayak geser gitu Aneh banget Itu Dan Kerasa kayak Duh ini Kenapa gitu kan Bahkan temen ayo aja ngomong Lu kenapa sih Jadi tiap kali ayo dikasih tau sama temen ayo tuh Ayu gak pernah mau denger Kayak Lu siapa gitu Iya Kayak gitu Lu siapa Kayak gitu Gak mau denger Gak mau Kayak yaudah ayo jalan-jalan sendiri gitu Yang lain nongkrong Ayu lo nongkrong gak Ngopi gak Mau Dibuat diem Kayak dibuat dikurung di kamar Oh ya Kayak dibuat dikurung di kamar Jadi keluar pun ya Karena Ayu inget orang tua Ayu punya kewajiban Jadi Ayu harus keluar Kayak gitu Dan ini ada yang paling epic banget ya Di hidup Ayu Ayu sering ngalamin interaksi mistis yang kayak gitu Tapi gak ada yang pernah buat Ayu sampai daun banget kecuali ini Oke Gak ada yang pernah buat Ayu sakit kecuali ini Jadi setelah banyak banget Ayu ngalamin interaksi mistis Kehidupan Ayu jadi dibuat Berantakan pikiran Ayu dibuat Gak kauran gitu kan Dibuat linglu Akhirnya tuh Ayu tidur Ayu tidur sekitar jam sepuluan Tidur Dan temen Ayu tuh Bangun Kan jadi di asrama itu Satu kamar itu dua orang Oke Dua orang Nah Ayu tidur Sekitar jam sepuluh setengah sebelasan Ayu tidur Terus Ayu kebangun Karena temen Ayu loncat Jadi posisinya itu Ini Di sini pintu Ini tuh Ayu Ini temen Ayu Jadi temen Ayu loncat buat tentu pintu Meloncatin Ayu Oke Gitu Akhirnya kebangun tuh Karena saking rusuhnya dia Pengen nutup pintu Terus Ayu bilang Kebangun Belum Gak terlalu sadar sih Tapi Ayu bangun Terus Ayu nanya Kenapa lu Katanya kayak gitu Nah ini disaksiin langsung Sama temen Ayu Parah banget ini Kenapa lu Ayu bilang gitu Ada yang manggil lu Ayu Katanya kayak gitu Itu sekitar jam 12 lebih Dia lagi begadang Ini setiap Maaf ya kalau Ayu agak gugup Setiap kali Ayu cerita ini tuh Sampai sekarang Badan Ayu pasti menggigil Terus tangan Ayu pasti dingin Keringetan kayak gini tuh Oh Dingin banget pasti tangan Sampai sekarang loh Kayak es Oh ya itu keringetan loh Iya Tiap kali cerita ini Terus Akhirnya tuh Dia bilang kan Ada yang manggil lu Ay Kayak gitu Ayu gak percaya dong Karena Terus Ayu nanyakan Manggilnya gimana Ayu bilang kayak gitu Nur Ayu Kayak gitu Dan ini Sedikit informasi Di tempat itu tuh Gak ada yang manggil Ayu Nur Ayu Pasti manggilnya Ayu Bahkan kayak warga pun Warga tuh deket sama Ayu Maksudnya ramah-ramah gitu Taunya Ayu Gak ada yang tau Nur Ayu Nemtek pun ya Ayu gitu Nah Nur Ayu Makin gak percaya kan Ayu Alah Bohong Paling Orang gak ada yang manggil Ayu gitu kan Paling Nur Ayu Gak ada yang manggil Nur Ayu Paling Ayu Terus kayak Beneran Ay Akhirnya tidur lagi Ayu tidur lagi Tapi Pas lagi tidur tuh Ayu tuh kayak setengah sadar tuh Perasaan tadi Si Sebutin aja namanya gak apa-apa kok Atau Mel aja ya Ayu panggil Pas tadi Si Mel bilang Kalau ada yang manggil Ayu Itu lagi tidur masih setengah sadar Akhirnya dia bangun lagi Akhirnya dia bangun lagi Terus Kata Mel ada yang manggil Ayu Akhirnya dia bangun kan Bangun lagi Mel Katanya lu Ada dengerang Ada yang manggil Ayu Terus akhirnya Asli Ada yang manggil lu Gue gak bohong Ngapain gue sampe loncatin lu Terus gue nutupin itu Brak Kalau gue gak denger Masuk akal juga Terus lu dengernya dimana Gue denger tiga kali Katanya kayak gitu Terus Dengernya dimana Kata Ayu Pertama di bawah tangga Terus dimana lagi Terus tiba-tiba kayak di depan Kamarnya Si A Jadi kamarnya si A tuh Di pinggir Ayu Yang kata Ayu ada Ada garis itu Kayak pagar Dia disitu Katanya kayak gitu Suaranya Gak sampe depan kamar Enggak Suaranya disitu Suaranya gimana Nur Ayu Katanya kayak gitu Akhirnya kepikiran dong sama Ayu Soalnya dari gelagat temen Ayu ini Kayak emang bener nyata Terus Ayu liatin dong Lu lu tidur Lu tidur Katanya kayak gitu Ya mana bisa tidur Katanya kayak gitu Lu udah ngomong kayak gitu Aku bilang kayak gitu Akhirnya Selang sekitar Lima menit Ayu denger Ada yang menggil Nur Ayu Itu suaranya gini Nur Ayu Wah itu pas ngedenger Itu menggigi lagi langsung Reflek gini Kayak energi aja disedot Bener Gak lop Sampai sekarang pun masih Kayak suka kerasa Tiap kali cerita Udah tuh Pasti dingin Pasti Gimana ya Kayak menggigil di badan gitu Karena disaksiin juga Bener ini Karena ini bener-bener Kisah real Nyata Ayu banget Ada saksinya juga Udah kayak gitu Ada suara Ada suara Nur Ayu gitu Sering Kayak manggilnya tuh Sekitar dua menit Sekali dia manggil Pelan gitu Pelan Kayak Nur Ayu Gitu Dan sesekali dia gini Nur Ayu Kayak gitu Sesekali dia Kayak gitu Akhirnya kayak Itu siapa Itu siapa Dan suaranya cowo Suara cowo Yang Ayu pikir tuh Kayak Kalau semisalkan ini manusia Minimal tuh Kedengeran suara Jalannya Ini gak Kedengeran sama sekali Asal Ayu Positive thinking dulu kan Ah itu manusia lah Tak mungkin dia Pelan-pelan Biar gak kedengeran Suaranya Yang anehin Suara itu Nur Ayu Terus beda dua detik Dia langsung pindah ke bawah Suaranya Kan langsung kayak Gak masuk akal Iya bener Pindahnya cepat banget Gitu Dan tiap kali Ayu denger tuh kayak Heee Ayu tuh langsung Heee Wah Dingin banget Tangan tuh Kayak Temen Ayu tuh sampe bilang Lu gak apa-apa Lu gak apa-apa Telepon-telepon Minta tolong Minta tolong itu cekin Di luar ada siapa Dan aneh Kan asrama cowok Sama cewek beda Yang biasanya cowok Pada begadang Malam itu gak ada yang begadang Ada deh satu Tapi dia Penakut Gue Bangun sendiri Takut kesananya Mau ngeceknya Katanya kayak gitu Karena Ayu takut Ternyata itu manusia Yang menyelakain Atau gimana Alhasil Ayu gak Apa Ayu takutnya Malah nyelakain dia Gitu kan Udah gak usah datang Ayu bilang kayak gitu Gak apa-apa Ayu bilang kayak gitu Tapi Itu berlangsung Terus-terusan Gak berhenti Sesekali dia gini Nur Ayu Gitu Kayak sakitan Banget Itu didengar sama temen Ayu Temen Ayu sampe Megangin kayu Ayu Itu suara Ayu Suara Ayu Kayak gitu Yang Ayu sendiri Yang awalnya Ayu berani Tipe yang berani Ayu tipe-tipe kayak Mengigil terus mengigil Gak berhenti gini Kayak Dia ditenangin sama temen Ayu Ayu sampe dingin banget Kayak Sampai ditenangin sama temen Ayu Udah Ayu Udah Ayu Apa Tenang-tenang Lu tidur aja Temen Ayu yang asalnya penakut Dia rela kayak Apa nendenangin Ayu Biar Ayu Tenang lagi gitu Udah Ayu Udah Ayu Gak apa-apa Ayu Itu dari jam Ayu bangun mungkin setengah satu ya Pas denger Dari setengah satu Itu terus ada sampe jam dua Yang menganggir itu Terus ada sampe jam setengah tiga Gak berhenti Gak berhenti-henti Gak berhenti-henti Ayu kayak Mau telpon orang tua Ayu Ayu takutnya kayak Dia Khawatir Terus Ngebut-ngebut Misalkan Cuma ngebelain Untuk mastiin Ayu Takutnya Takutnya Dijalanin kenapa-napa Jadi Ayu gak Ayu gak ada ngabarin siapapun kan Malam itu Ayu nahan sendiri Ayu positive thinking Mungkin itu manusia yang jahil Tapi kalo itu manusia yang jahil Kenapa energi Ayu kekuras Kayak gitu banget Kekuras Bener-bener kayak kekuras Setiap kali dia nyebut nama Ayu Kayak Kalo daya itu makin Abis dayanya Iya Makin gak bisa ngapa-ngapain Dan berhenti itu azan awal Iya Waktu azan awal berkumandang Ilang suaranya Ilang Ayu udah ilang Dan nanenya Ayu gak bisa tidur Kayak ada suara kayak gitu kan Ayu gak bisa tidur Kayak Dibuat Pada saat itu dibuat Ayu pengen Kayak pengen nangis Pengen teriak Pengen nangis Ayu gak takut Tapi Energi Ayu kekuras Kayak dibuat Ayu sempet pengen buka Bapak yang ngecek kayak Ah ini apa sih Tapi semakin Ayu gitu Semakin dibuat Temes Gitu Makin buat Menggigilnya makin kenceng Makin gak bisa ngendaliin diri Even megang Megang benda pun gak bisa Jadi kayak gini Tremornya parah banget Gini Gini banget Sampai temen Ayu Lu gak kenapa-napa Ayu Lu sakit gimana Gak-gak Mungkin dia kayak Dia kan kurang ngerti Tentang hal-hal kayak gitu ya Jadi dia mikir Ayu punya penyakit Terus kambuh Padahal yang gak pernah Sebelumnya yang gak pernah kayak gitu Akhirnya azan awal beres Tiba-tiba Ayu bener-bener takut kan Bener-bener takut Cepet-cepet Ayu Ayu sampe Ngemasin baju Ayu Bukan baju semua sih Seragam Ayu Yang Pagi itu mau Ayu pake Terus Ayu Jam 6 Ayu langsung lari Keluar aja Ayu lari Keluar aja Ayu lari Ayu langsung lari Ayu pindah ke Asrama cowok Ayu bilang Tolongin Ayu Ayu bilang kayak gitu Ayu takut Udah Udah kayak gitu Aduh kenapa Ayu Ceritain garis besar Malam ada yang manggil Ayu Bahkan si Mel denger Katanya kayak gitu Dia nemenin Ayu sampe Ayu Dia sampe gak tidur Buat nemenin Ayu doang Akhirnya Ayu numpang Siap-siap lah Karena Siap-siap kan lama banget Akhirnya Ayu siap-siap Sampe telat tuh Ayu Sampe telat Dan aneh banget Semenjak kejadian ini tuh Di kampus itu Ayu ngerasa kayak Ya udah diikutin terus Oh gini-gini Jadi pada saat itu Temen Ayu yang di pinggir Kamarnya di pinggir Ayu Si A ini Gak masuk Oke Karena dia sakit Si A ini tuh Sendirian Dan gak tau Kalau Ayu ngalamin kejadian itu Gak tau Jadi dia berani Nah udah kayak gitu Di kampus Ke kamar mandi aja Ayu minat Minat antar Karena Ayu tiba-tiba Dibuat takut banget Iya Bahkan Tiap kali Ayu di lorong tuh Ngerasa kayak Dia ngikutin aja Di belakang Ayu Ini apa gitu kan Bahkan Ayu jadi Gak mau jauh Sama siapa pun Gak mau Kayak Harus ada Harus ada dua orang Minimal tuh Tiba-tiba Bahkan Mereka bilang Si Ayu lebah ya Biasanya dia berani Kayak gitu kan Biasanya gue yang minta tolong Kelu Masa lu sekarang Minta tolong ke gue Kayak gitu Ayu bilang Gak-gak-gak Tolongin Ayu Ayu bilang kayak gitu Akhirnya Ayu disitu Ditemenin terus Dan Ayu sore Kan pulang sore tuh Ngampus Ayu gak pulang ke Kamar Ayu gitu Ayu Ke yang cowok ini Kayak gitu Si Ayu masih Diem di Kamarnya Ya Di pinggir kamar Ayu Tiba-tiba Sekitar Mau maghrib Jam Mungkin jam limaan ya Dia lari Masih pake daster Mau kebangun tidur Cuma bawa dompet Sama hp Dia lari Ke Asrama cowok Kosan cowok lah Yaitu Oke Kenapa lu Ayai gue lemes banget Kenapa Katanya Gue ngeliat Ngeliat Apa Kayak ngeliat sosok Katanya gitu Gimana coba ceritain Mukanya ampe Bias tuh Jadi Di kamar mandi Katanya dia tuh lagi Nyuci piring bekas Dia makan Nah kebetulan Nah kebetulan ada Apa ya Jolang apa sih Tau gak Jolang Apa itu Wadah air yang bulat Ember Baskom 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 Tapi yang besar gitu loh Nah yang besar itu Penuh Airnya penuh Pening Akhirnya kan bisa liat dong Kayak kita ngaca Iya Dia lagi nyuci piring Katanya dia liat ada Sosok cowok di belakang dia Iiii Dia sendiri Dia sendirian Terus kayak Dia coba buat ngapaan nih kan Nunduk Nunduk Terus Akhirnya dia gak mau liat balik ke belakang Bahkan dia Di kamar Ke kamarnya aja nunduk Pas duduk di kamarnya Dia kemas Ngambil HP ngambil dompet Langsung lari cabut Emang meninding banget Dia langsung cabut Bilang kayak gitu Terus Akhirnya ayo ceritain kan Lu tau gak sih Malem gue gini 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 Sampai si Mel ini Excited banget Dia ceritain Asli gini Dia Dia ada yang memanggil Nur Ayu Nur Ayu Katanya kayak gitu Akhirnya Udah lah Sengat cerita Udah Ayu minta tolong Katanya kayak gitu Temenin Ayu Ayu mau ngaji Di kamar Ayu Ayu bilang Akhirnya Pada datang tuh Ke Apa sih Ke Kamar Ayu Jadi Ada yang di kamar A Ada yang di kamar Ayu Yang di kamar Ayu itu Sekitar lima orang Jadi di kamar Ayu Sekitar lima orang Ikut-ikut sholat Dan ikut ngaji juga Tapi gak ada yang kuat Sampai akhir Katanya Di kamar Auranya panas Panas banget Terus Orang nih buat Gak betah Ketika sih Sayu sendiri Dan pada saat Ayu ngaji Itu bener-bener Ayu sampai nangis Nahan panas Nahan berat Nangis Tapi kayak berusaha Buat kuat Kayak gitu Akhirnya Ayu Berani Dilur di kamar Ayu lagi Tapi ditemenin Jadi di kamar ada tiga orang Nah Yang lima orang ini Yang ikut Sholat Dan ngaji di kamar Ayu Itu serentak Mimpinya sama semua Oh bisa ya Kayak gitu Iya Di mimpi katanya Didatangin kuntilanak Dan Sampai bilang Demi Allah kapok banget Gak mau lagi ke kamar Kayak Ayu Gak mau Katanya kayak gitu Aneh Semua sama Mimpinya Didatangin kuntilanak Katanya Dan itu ngeri banget Dia kayak yang marah Kayak gitu Akhirnya disitu Ayu tiba-tiba sakit Sakit kan Ayu Wajah Wajah makin hancur Parah Lontok Mental makin Kacau Belum lagi Tampak sekarang Jadi penakut Itu bener-bener gak nyaman Akhirnya Ayu pindah Ayu memutusin Buat pindah mendadak Gak bilang sama RT RT-nya tuh sebelah Ayu banget Dia ngewarung Gak bilang sama RT Ayu langsung pindah Karena emang udah Udah gak kuat disitu kan Pindah Pada saat pindah Si A ini temen Ayu Ditanya sama Bu RT Ayu kenapa pindah Katanya kayak gitu Karena emang deket sama Ayu Kok gak bilang Katanya kayak gitu Diceritain lah Alasannya Ayu sakit Gak kuat buat ini Diceritain juga alasannya Kenapa Ayu pindah Kena ngalamin kejadian-kejadian aneh Di kosan itu Dan tau Apa yang dibilang Bu RT-nya Saya juga salut Sama kalian Kenapa bisa tinggal disitu Emang kenapa Kalau pengen tau Mah di rumah itu tuh Dari awal banget Saya muda Saya anak-anak Sampai sekarang Gak ada yang mau nempati Rumahnya tuh Emang dibiar Emang dirawat Tapi gak ada yang numpatin Gak ada yang mau Bahkan yang punya rumahnya pun Gak mau tinggal disitu Aneh banget Terus makannya Setiap kali warga Kita keluar tuh Kita nyapa warga Warga tuh kayak yang Aneh yang liat kita Gitu Dan pas Pertama kali Ayu pulang Ke rumah Itu Ayu mimpi Kuntilanak Oke Ayu mimpi Kuntilanak Ayu mimpi Kuntilanak Kayak Dia tuh nyuruh Ayu balik lagi Jadi Di mimpi Ayu tuh Ayu Jadi di mimpi Ayu tuh Ayu tuh kayak Minta tolong ke semuanya Tolong Ayu Anterin Ayu lagi Ke Ke Asrama Ayu bilang kayak gitu Ada yang ketinggalan Ayu bilang kayak gitu Ada yang ketinggalan Ada yang ketinggalan Ayu bilang kayak gitu kan Akhirnya Di mimpi Ayu tuh Ayu Naik sepeda tuh Ke Ke asrama Pas di asrama Pas Ayu lagi ngemasin barang-barang Tiba-tiba Ada kuncil anak Yang nahan Ayu tuh Muter terus tuh Muter Sampai bangun Ayu Bangun Dan aneh Nya itu Ayu tuh paling deket Sama anak-anak Anak-anak itu tuh Paling deket sama Ayu Tiba-tiba pada saat itu Gak ada anak kecil yang muda Kepas sama Ayu Bahkan ada kejadian Anak bayi Pas Siangnya masih oke Sama Ayu Di gendong Masih ketawa-ketawa Di suapin Pas maghrib Ngeliat Ayu itu Nangis Sampai Isya gak berhenti Dan di dadanya itu Ada kayak Ungu memar Di tengah dadanya Ungu memar Akhirnya ibu bilang Tolong ke Papua Telepon Bawain panglai Akhirnya gitu Akhirnya Didoain lah Setelah beres Yang anehnya itu Memarnya hilang Memarnya hilang Pas setelah beres nangis Dan besok paginya Di tangan Ayu Ada memar Sepuluh Sepuluh biji Iya Ada fotonya Dan anehnya itu Si memarnya itu Gini Apa sih Bersebelahan Bulut-bulut gitu Iya Jadi kayak Disini Satu 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 Tapi full tangan Segede-gede gini Oke Satu Tapi semuanya tuh Kayak berdampingan ini Iya Kayak gitu Sampai Aku belum mengekan Pas lagi mandi Lihat tangan Sampai teriak Mama Ibu Kata-kata gitu Kenapa Ini tangan Ayu Ini kenapa Tangan Ayu Gitu Bulut-bulut-bulut gitu Dan pada saat Di rumah itu Selain Anak Kecil Gak ada yang mudah Sama Ayu Itu Ayu Tiba-tiba Gak bisa Bangun Di tempat tidur Maksudnya Makan Di tempat tidur Tidur pun Gak mau pindah Gak mau pindah Gak mau pindah Gak mau pindah ke kanan Gak mau pindah ke kiri Pengen di pojok Makan disitu Abis mandi Ambil makanan Kesitu Padahal Ayu Anti banget Makan di Kayak di Kasur Gitu Anti Ibu tuh Ngeliat tingkah Ayu Aneh Disuruh sholat Bisa ya sholat Ini kayak Gak apaan sih mah Gitu Tiba-tiba aneh Terus kayak Ibu sering ngeliat Ayu Diem Tiba-tiba kayak orang Kayak mau nangis Aneh banget Ibu tuh Ini anak kenapa Gitu kan Terus liat wajah Ayu tuh Sampai Tiap kali Ayu ngeliat wajah Ayu Nangis Nangis hysteris Kayak yang Ini kenapa Gitu Wah kayak dibuat Udah Kayak gak punya harapan Lagi Akhirnya Ayu Diam terus disitu Diam terus Di tempat itu Ibu tuh ngerasa Ada yang aneh sama Ayu Setelah menjak Ayu Apa Dari asrama itu Ini anak kenapa Kata ibu Kayak gitu kan Nah Pas Ibu tuh udah ada feeling Oh itu anak Kayaknya Ada apa-apa nih Di tempat ini Karena emang Gimanapun Ayu ngelangka Baliknya kesitu lagi Gak mau keluar rumah Maksudnya kayak Ayu mau ngambil Makan nih Baliknya kesitu Ayu mau ngambil minum Ya Ayu biasanya kayak minum-minum Ayu simpan gelasnya Terus Ayu balik kesitu Ini gak Ayu ambil kesitu Minum Jadi minum disitu Makan disitu Gak mau Ada tamu Ada saudara jauh Gak mau Gak mau Ikut Diam aja disitu Ibu kenapa kamu disitu Paling kayak cuma Gak apa-apa Pengen disini aja Kayak gitu Ini ibu Aneh nih Ayu kenapa Diam disini terus Terus kayak Sesekali tuh Kayak inget ke kosan-kosan Situ terus Yang asrama itu Nah akhirnya Malam itu Tiba-tiba ibu Nyuruh Ayu pindah Tidurnya Ayu ditemenin sama ibu tuh Tidur Teh pindah ke sebelah sini Gak mau Awalnya marah tuh Ayu Gak mau Pindah kamu Kamu sadar gak Ibu Sempet debat sama Ayu Kamu sadar gak Kalau kamu tuh Aneh Kamu mau sembuh gak Lihat wajah kamu Lihat wajah nangis Aneh kan Dibuat kayak Aneh banget gitu Lihat Mau sembuh gak Makanya sholat Gimanapun mama Nyembuhin kamu Gimanapun orang lain Nyembuhin kamu Kalau diri kamu sendiri Gak ngebuka itu Kamu akan sembuh Semua dimulai dari diri kamu sendiri Mama bilang kayak gitu Setelah lagi kamu masih ada kesadaran Dia sadar Mama bilang kayak gitu Akhirnya kepikiran dong Ya juga sih Aku ngerasa emang Dunia Ayu sekarang tuh Kayak bukan Ayu Dibuat Ah Kacau Kacau banget Sampai gagal Gagal flight Wah udah deh Akhirnya oke deh Disitu Ayu Merenung Alhamdulillah gitu Dikasih kesadaran Akhirnya disitu Ayu mau sholat Ayu mau sholat Mama Beres sholat tuh Mama Tidurnya di sebelah situ kan Jadi Ayu di sebelah sini Mama di sebelah sini Itu lagi ngobrol sama Ayu Lagi ngobrol Tiba-tiba Di atas rumah Ada suara yang Kayak Aduh kenceng banget Itu Sampai Ngegeter Padahal di atas tuh kosong Gak ada apa-apa Duaar Kayak gitu Kayak kejatuhan apa Duaar Gitu kan Akhirnya Mama udah tau Karena Kayak gitu Ya udah Udah ya udah Gak apa-apa Apa sih Hiraukan aja gitu Itu suaranya kenceng banget Dan anehnya Pas nanya ke adik Denger gak Enggak katanya Jadi yang denger cuma Ayu sama Mama Kok bisa gitu kan Akhirnya disitu Mama minta Ayu ber sholat Pasain semua sama Allah Karena kata Mama tuh Apapun yang terjadi sama kamu Itu atas kendaka Allah Minta sama Allah Buat balikin itu Biar Ayu ngerumah lagi Akhirnya Ayu ngikutin tuh Kata Mama Nah Ayu ngerasa Emang ini bukan Ayu Ikutin Akhirnya tidur Waktu itu tidur Ditemenin sama Ibu Mimpi Mimpi lagi Jadi mimpinya itu Ayu tuh ngeliat ada Ayu tiduran Ayu tiduran Ibu tuh nangis Nangisin Kayak nangisin jasad Ayu gitu loh Terus Ibu tuh kayak nahan Ang Ayu dia tuh ada kayak asep Ada asep Merah gitu Makan Ibu Waktu mimpi tuh Terus Ibu tuh nangis-nangis Kayak ngejagain Ayu Ngejagain Ayu banget tuh Di mimpi tuh Terus Ayu bilang kayak gini Kenapa Kenapa Awalnya Ibu gak denger Tiba-tiba Ibu bilang nunjuk Ini disini gali-gali Itu di mimpi loh Ini disini gali-gali Dan itu kejadian Ibu nyuruh gali-galinya itu Di tempat dimana Ayu tidur Gak mau pindah Disitu Terus kata-kata Gali cepet Ibu bilang kayak gitu Ibu tuh kayak nahan Wah kayak berat Nangis Ibu tuh Kayak ada asep Neken-neken Mungkin Kalo kata Ibu Waktu itu kayak Injin atau gimana Ayu gak ngerti Ayu kurang ngerti Yang kayak gitu Alhasil Ayu gali Di mimpi tuh Ayu gali Ayu gali Ayu gali Ternyata Ayu nemu bungkusan Itu Apa namanya Keramik atau Gimana ya Jadi di tempat itu tuh Di kamar Ayu Di tempat itu Tapi posisinya pada saat itu tuh Pas di mimpi Ayu tuh Keramik udah gak ada Jadi gampang ngegalinya gitu loh Tapi yang lain keramik Dia cuma di posisi itu doang Tanah Oke Gitu loh Nah Ayu gali Terus ada bungkusan Di bungkusnya itu Percis kayak Kayak apa ya Kayak pocong mungkin ya Kayak pocong gitu Pada Bungkusannya sih gak gede Gak gede Kecil Nah pada saat itu Buka Itu Waktu mimpi tuh Ibu bilang Buka gitu Akhirnya Ayu buka Menurut Buka Pas Ayu buka Itu ternyata Di dalamnya tuh Kayak ada Foto Yang Foto Foto Itu gak tau foto Ayu gak tau foto siapa ya Tapi yang Ayu lihat tuh Si wajah Di bagian wajahnya tuh Kayak ditusuk-tusuk jarum Di bagian wajahnya Kayak ditusuk-tusuk jarum Terus Ayu nemu rambut Rambut segumpalan rambut Ya Semua segumpalan rambut Terus kayak ada Di mimpi itu Apa ya tulisan Arab-Arab gitu loh Mekertas kecil Arab-Arab botak gitu ya Iya betul-betul Warna merah Eh Arab-Arab gundul ya Arab-Gundul ya Sama aja sih Iya-iya Nah Ada itu kan Dan ada Ada nama Di mimpi Ayu Ayu kayak gendam banget Sama nama itu Ayu gak boleh lupa nih Sama nama ini Kayak udah sadar aja Kalau misalkan ada yang aneh Itu mimpi Tapi Ayu sadar Akhirnya kata Ibu itu Ayu Ayu inget-inget Pada saat mimpi Ayu tau banget Itu namanya siapa Dan Ibu bilang Itu Itu bacain Bacain Ayu bilang Ayu bilang itu kan Kerambut Ini aneh banget Ini aneh banget Pas Ayu baru bacain Ada surat Ayu bacain Si rambut ini Tiba-tiba kebakar Dan pas kebakar Di tangan gak kerasa apa-apa Kebakar Ilang Bangun aja Itu disitu Bangun Ayu langsung bilang ke mama Mama Ayu mimpi Ayu bilang kayak gitu Ayu mimpi gini-gini Namanya si ini Ih lupa Tiba-tiba lupa Padahal Inget banget Nama Namanya itu Ayu Di mimpi itu kayak dendam Kayak Gue gak boleh lupa nih Nama ini nih Gue harus tau nih Nama-nama ini gitu loh Tapi pas bangun Itu gak lama Padahal Bangun langsung ngomong Itu Ayu lupa Namanya siapa Lupa Akhirnya disitu Akhirnya Tiba-tiba Beda semua Ayu Balik lagi ke Ayu Yang awal Wajah Ayu Susah sebenarnya Balik lagi Tapi perlahan Membaik Oke Jadi kejadian Ayu ini tuh Aneh Anehnya Ibu sih Bilangnya Kena Kiriman Guna-guna gitu Iya Karena dia bisa sampai Segitunya buat Ayu jatuh Tapi Mungkin Pada saat itu Ayu nanyakan ke orang Itu ada kiriman Belum lagi ditambah Sama Tempat Asrama itu Yang emang angkar Katanya Dan katanya sih Hati-hatinya itu Bisa jadi Atau enggak Bisa jadi itu emang Lagi Ada pesugihan Atau tumbal Atau kayak gitu loh Katanya Dan mungkin yang kena Ayu Karena emang disitu Yang paling sensitif Ayu Katanya kayak gitu Cuma sampai sekarang sih Ayu belum Tahu ya Pastinya apa Tapi itu pengalaman yang bener-bener Wah Ngancurin banget Ayu sih Ngancurin Ayu banget Tapi kalau cowok Cowok atau Saingan temen cewek Itu enggak ada ya Kak Ayu ya Kalau cowok Ayu rasa sih Maksudnya cowok yang Suka Tapi Kak Ayunya Ngerasa enggak Ya biasa aja Kayak temen atau gimana Kalau Ayu sih ya Kalau ada yang suka yaudah Ayu Udah aja gitu Sampai sekarang sih Kalau cowok enggak sih Tapi kalau Saingin temen Mungkin Saya kan Banyak ya Waktu itu Sampai jatuh-jatuhin Ayu Tapi wabluh wabluh Ayu enggak Tapi kata ibu sih Cowok Tapi emang Pada saat itu Emang Ayu Keingetan terus Nama cowok itu Pada saat kejadian itu Ayu Keingetan terus Jadi kearahnya Sama nama cowok itu Ya gitu Jadi Wajah Kak Ayu Yang tadinya sudah Boleh dibilang Parah Ada fotonya parah banget Kok ada fotonya Ada Nanti bisa kirim Kayaknya Boleh Nanti aku kirim Kalau enggak malu Nanti kita blur deh Iya Bahkan yang tangannya Dia bulut-bulut ada Iya tadi juga Apa namanya Saya sempat mendinding juga Ngeliat tangannya Jadi masih Masih kebawah-bawah Masih Sampai sekarang Masih Enggak bisa ilang Bahkan Ayu kan Tipe yang berani Maksudnya maaf Sorry Maksudnya kalau Hal-hal kayak gitu Cuek Bukan berani hal ya Ayu tipe yang cuek Kalau misalnya Kayak hantu Kayak itulah Udahlah cuek gitu Bahkan sampai sekarang Kalau explore Ingat kejadian itu Ayu bisa sampai takut lagi Kayak gitu Itu benar-benar Tadi yang belum keungkap Saya yang belum Faham Di Kopi nih Yang di asrama itu kan ada Kopi Kopi itu tadi Iya Tiap pagi ada kopi Iya Ada kopi hitam Itu enggak Enggak tahu Siapa yang bikinnya Enggak tahu Enggak pernah kelihatan Siapa yang masuk Tapi ada Kopinya Luar biasa ya Iya Cerita pengalaman Apa namanya Kejadian yang Kak Ayu alami ini ya Mudah-mudahan Ini masih ada Tersisa sedikit Mudah-mudahan Cepat Sembuh ya Kayak normal lagi lah ya Amin 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 Pendidikan pramugari Pendidikan pramugari Iya Kenapa enggak Kerja di penerbangan Kak Itu kan karena wajah Kalau itu sensitif banget kan Jadi enggak boleh ada bekas jerawat pun Sebenarnya enggak boleh Kalau jerawat Iya harus Yang sehat lah Wajahnya harus sehat Bahkan sampai sekarang kan belum pulih Kayak gitu Oke Kak Ayu Terakhir Kak Ayu Mungkin Kak Ayu Mau menambahkan Atau Ada kesan dan pesan Yang mau disampaikan Ke penonton di rumah Paling Buat kalian semua Jaga diri paling ya Jaga diri mungkin Entah mungkin Kejadian kemarin itu Keteguran untuk Kak Ayu Mungkin Ayu Harus lebih hati-hati Dalam bersikap Bertutur kata Karena kita enggak tahu Hati orang mana Yang tersakiri Sama kata-kata kita Kita enggak tahu Kata-kata mana Yang menyakitin orang lain Makanya Baik-baik jaga diri Jaga Kata Jaga sikap Kayak gitu aja Paling Oke Kak Ayu Nah JPEKers Itulah tadi Obrolan misteri Jejak BPEKers Bersamaan harus berkita Kak Ayu Jangan lupa Untuk selalu support channel Jejak BPEKers Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Video-video Youtube Jejak BPEKers Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Ayu Terima kasih Buat waktunya Dan ini ada Sedikit Terima kasih juga ya Udah Ari Outdoor gear Terima kasih Terima kasih Banyak Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton!